Intro Halo, aku Dr. Via Vicenna Aku salah satu dokter yang menangani COVID-19 Disini aku mau sharing, berbagi 6 cara untuk mengelola stres Di saat pandemi COVID-19 ini Yang pertama, jaga hubungan sosial yang saling mendukung Kita tahu bahwa kita memang disuruh untuk stay at home Di situ kita bisa untuk tetap dekat Family time, quality time dengan orang-orang tetap dekat kita Tapi kalau mereka tidak di satu tempat yang sama Ingat, kita sudah punya teknologi Kita bisa mulai dari video call, telepon, zoom, dan lain sebagainya Yang kedua, kita juga bisa olahraga Memang susah ya, apalagi kita yang jarang olahraga Oleh sebab itu, pentingnya untuk aktivitas fisik Main TikTok atau hanya berdansa Ya, nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah Itu sudah aktivitas fisik Lebih baik lagi memang olahraga Tapi buat yang belum biasa, gimana? Tiga, istirahat yang cukup Jangan terlalu sering begadan Lalu kalau tidur, usahakan yang remang-remang atau gelap Karena di situ bisa mengeluarkan hormon yang menjaga kuantas tidur kita Terus, jangan lupa juga untuk menjaga siklus tidur kita Kalau biasanya tidur jam 9 atau jam 10 Yaudah, tidur jam 9, jam 10 Bangun jam 3 untuk sal, yaudah bangun jam 3 untuk sal Yang pada intinya, tidur pada waktu yang dekat, dekat, ataupun sama Dan bangun pada waktu yang dekat-dekat sama Agar kita menyesuaikan Oh, ini waktunya tidur Oh, ini waktunya bangun Seperti itu Kualitas dud Terjaga Empat, nutrisi Jaga asupan Mulai dari cairan kita Dan juga konsumsi makan-makanan Kurangi dari gula lemak Porsinya sedikit-sedikit, tapi sering Jaga pola makan Yang kelima Kesehatan mental Jika memang mengalami hal-hal yang sangat mengganggu Keadaan mental kita Merasa sangat tidak nyaman Di sana luar sana sudah sangat banyak Bahkan yang gratis untuk kita bisa minta bantuan ke profesional Baik dia, psikolog Maupun tenaga profesional lain di situ Bisa di searching Batasi juga untuk konsumsi dari informasi-informasi ini Karena kita tahu bahwa informasi tentang corona ini sangat banyak Dan sebab itu batasi dan digunakan waktu kita untuk hal produktif lain Update informasi boleh Berlebihan Jangan Yang terakhir Ke enam Doa Karena doa itu sangat penting Apalagi di situasi genting Seperti ini Bisa mulai dari menenangkan Dan juga inilah waktu kita Untuk mendekatkan diri Bagaimana Tuhan Makasih sudah nonton I'm Afia Fisuna And bye-bye Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih.